Masya Allah guys, ini memang terpal banget dan emang kurangnya seperti yang kalian lihat ini lebih besar daripada yang si Pink itu Hi guys, welcome back to my youtube channel Jadi seperti yang kalian lihat kali ini, aku tuh temanya hijau-hijau banget, udah pake baju hijau-hijau Ada katusnya, tapi habis itu aku pake eyeshadow yang hijau banget, ini nyala banget pada kenyataan aslinya Karena seperti yang ada di video kali ini, aku bakalan bikin konten PPOS barang unik Dan seperti yang ada di thumbnail juga, konten PPOS barang unik sekarang itu adalah bulu mata unik yang part kedua Karena aku sudah membuat yang part satunya, tapi sepertinya bakal lebih unik yang sekarang sih guys Dan disini aku membeli dari Lazada, karena waktu yang part 1 itu aku belanjanya dari Shopee Aku sudah membeli ada 4 macam bulu mata unik, langsung aja kita unboxing, ini dia paketannya Astagfirullahaladzim, kok ini gede banget atau apa ya? Jadi guys kok dia ada yang besar ini apa ya, coba aku buka dulu Nah ini parah banget sumpah Ini bulu mata parah banget, ini lebih besar, lebih tebal, lebih terpal Ini daripada yang pertama guys, ukurannya lebih wow Satu, dua, tiga, empat Loh kok dikirim akeh mentoh? Sumpah Haa guys, jadi ini lagi-lagi tidak sesuai dengan apa yang aku pesen ya Karena aku membeli ada 4 pasang bulu mata, jadi 1 pasangnya itu harganya sekitar 20 ribuan ke atas sampai 25 ribu Ternyata aku memencet ada 2 kali ya guys ya, jadi bener ini dikirimin 2 pasang Buat apa aku beli bulu mata seperti itu 2 pasang Terus habis itu ada 1 bulu mata yang dikirimkan tidak sesuai Tapi aku dikirimin banyak banget, bener-bener banyak banget setepa ini guys ya Tolong lagi kita review satu persatu bulu matanya, oke? Yang pertama itu adalah bulu mata jaring laba-laba atau jaring ikan guys Karena dia bentuknya kayak jaring Dan untuk packagingnya itu dia lumayan biasa aja sih guys ya Karena di part 1 itu emang bener-bener bagus gitu kan Kalau ini tuh ya seperti ini, biasa aja Tapi ya gak jelek juga, bagus-bagus aja Ini bulu matanya itu harganya 25 ribu Sepertinya dia si jaring ini yang paling mahal guys Ya udah jaring-jaring tapi paling mahal Langsung aja kita buka, apakah dia juga dapet si lemnya Ternyata dia tidak mendapatkan lem, bener-bener cuma bulu mata doang Ini tuh ternyata jaring-jaringnya yang bener-bener jaring-jaring banget guys ya Gak ada kata lain selain jaring guys Tuh Yaudah langsung aja kita cobain lah guys daripada banyak cincong Dan kalau kalian bisa lihat, jadi bulu matanya itu seperti ini ya Setelah aku ambil, dia ukurannya itu lumayan besar Dan terus habis itu ada kerlip-kerlipnya gitu Kayak manik-maniknya gitu Jadi kalau dipakai itu bakalan cetar membahana badai guys Karena emang ada kerlip-kerlipnya Tapi gak terlalu jelas sih Kalau misalnya ada di pantulan cahaya itu bakal lebih jelas Tapi aku gak tau kalau misalnya ini di ruangan yang biasa gak ada cahaya Ya kayaknya ya biasa aja sih gak akan kelihatan jelas Ini udah aku kasih lemnya Aku seperti biasa memakai lem yang ini Harganya cuma 15 ribu doang Yang saja aku pasang dulu Dan inilah dia bulu mata yang pertama Siap-siap aja nih guys Kelopak mata aku bakalan ngantil terus Karena emang bener-bener ini aja udah ngantil-ngantil guys Jadi sebenernya bulu matanya itu bagus ya Ini kualitasnya emang ya Harga 25 ribu itu menurut aku sangat worth it Apalagi dia kalau dipakai itu bener-bener bisa melengkung gitu loh Bisa lentik guys Dan ini ternyata cetar banget Emang bener-bener mengkerlip-kerlip-kerlip gitu Aku barusan aja selfie pake HP gitu Dan keliatan berkilau banget guys Karena yang ada di part 1 itu Aku ada beli bulu mata Itu kayak nyeruduknya parah banget kan Dia gak mau lentik sama sekali Kalau ini sih cucok Dan bener-bener bagus ya Kalau dipake sehari-hari gimana guys Apakah kalian berani pake kayak gini sehari-hari Dan bagusnya lagi Dia itu tidak menghalangi pandangan yang terlalu parah gitu Karena dia bisa lentik ke atas Ya seperti ini pokoknya hasilnya Dan ini real peak banget sih Sesuai dengan yang kita harapkan Atau sesuai dengan foto yang kita pesan gitu Oke kita lanjut lagi ke bulu mata yang selanjutnya Dan ini dia bulu mata yang selanjutnya Parah banget guys Ini ukurannya bener-bener seperti kipas Dan ini seperti terpal Tapi ini ukurannya sepertinya lebih besar Daripada si bulu mata yang pernah aku beli juga Yang kayak gini warnanya itu pink neon gitu Ini lebih besar sepertinya guys Ini lebih ngipas banget Dan aku gak tau ini kalau dipake bakalan seterpal apa Nanti mata aku ya gak akan keliatan mungkin Nah kalau bulu mata yang ini itu yang seperti di part 1 juga guys Pasti dia ada lemnya Tuh kan dia ada lemnya Tuh ada lemnya Dan disini dia ada kecenya harganya ya Karena kalau di part 1 itu aku beli harganya sekitar berapa ya Gak ada 20 ribuan ya kayaknya ya Kalau ini itu 24 900 Terus habis itu untuk materialnya itu dia pake bulu Bener-bener full bulu Tapi gak keliatan yang bulu loh Tadi aku liatnya tuh kayaknya bulu mata gitu Tapi ternyata emang dia full bulu setelah aku buka Tuh begini Ini gak tau dari bulu ayam atau bulu kaki Bulu apa guys Langsung aja kita cobain oke Ini dia bulu mata yang kedua Masya Allah guys Ini memang terpal banget Dan emang ukurannya seperti yang kalian liat ini lebih besar Daripada yang si pink itu Dan ini tuh dia kayak nyeruduk banget Emangnya gak bisa lentuk deh Kayaknya kalau misalnya yang bulu-bulu kayak gini ya Pakainya gini aja guys tuh Ini malah lebih bagus Nah kalau gini kan dia gak menutupi gitu kan Ini sebenarnya nyeruduk banget Dan bener-bener kayak kipas banget guys Kalau kita gini-gini Itu udah kayak ngipasin mata guys Tapi untuk si bulu mata ini super panjang Memperlihatkan mata kita menjadi belou banget guys Ya iyalah bulu matanya aja kayak gini Dan seperti yang kalian perhatikan Kalau kalian liat Antara sebelah kanan dan sebelah kiri itu berbeda ya Kalau misalnya yang materialnya bulu-bulu Sepertinya seperti itu sih guys Jadi dia itu gak bisa kayak sama gitu Antara kanan sama kiri gitu Pasti ada aja yang kepanjangan Atau yang lebih tebel Tuh kalau yang sebelah sini tuh dia lebih tebel Kalau yang sebelah sini dia itu lebih lentik sebenarnya Terus habis itu kayak lebih cat eyes gitu ya Ada cat eyes-nya Tapi kalau yang ini bener-bener ngeblok banget Tuh gak ada kayak Dari kecil ke meruncingnya itu gak ada Jadi emang garang banget sih jadinya matanya itu Yang kayak gini nih pokoknya Tuh langsung aja kita lanjut lagi ke bulu mata yang selanjutnya Nah kalau yang ini adalah bulu mata yang salah aku pencet menjadi dua kali pemesanan Akhirnya dikirimin dua bulu mata ini ya Jadi bulu matanya itu seperti ini Aku gak tau ini aku bakalan pakenya kemana Dan aku beli dua Ada dua padahal itu harganya Satunya itu padahal Rp20.000 kan lumayan guys Rp20.000 bisa untuk makan mie ayam Materialnya juga dia itu dari yang aneh-aneh gitu loh Bukan dari kayak bulu atau dari bulu mata atau dari apa gitu Dia tuh ada yang dari jaring-jaring Terus habis itu juga ada yang kayak gini Ini gak tau deh materialnya apa guys Pokoknya seperti ini Tapi sepertinya kalau bulu mata unik yang dari merek ini itu lebih bagus dipakenya Karena dia itu bisa melentik gitu loh kalau dipakai itu bener-bener bisa membentuk seperti bulu mata gitu Gak yang nyerudok seperti tadi itu loh kayak nyerudok banget Dan itu tuh kalau dipakai kurang nyaman Kalau yang terlalu nyerudok Kalau yang ini itu bisa dipakai rasa nyamannya Itu seperti pemakai bulu mata biasa Tapi dia di versi yang unik Langsung aja kita pake ya guys Dan asal kalian tau dari tadi aku tidak mengolesi lagi bulu matanya pake lem bulu mata Karena apa? Karena emang udah ngeraket banget guys disini Wow, wow turun-turun ini mes dipasangnya mes Menggelega repel bulu mata nih Ih api tapi sumpah Jadi ini guys setelah bulu matanya aku pasang Sebenernya bulu mata ini tuh lucu guys Dan memang bagus sih ya si merek lantian ini Karena dia emang nyaman banget kalau dipakai Berasa seperti pake bulu mata biasa Tapi ya versi unik seperti yang aku bilang tadi Terus habis itu dia bener-bener bisa melentik banget gitu Ini juga dia ada kayak glitter-glitternya gitu Lebih wow ini Kayak lebih menggelegar ini Daripada yang nomor satu tadi ya Karena seperti yang kalian lihat juga Ini dia ada dua warna gitu Ada yang warnanya orange sama warna purple Purplenya itu kayak dusty purple gitu Ini kalau pada kenyataan asli itu bener-bener menggelegar banget guys Kalau misalnya kalian pake makeup-makeup dengan eyeshadow yang sangat menggelegar Pake si ini itu bakalan cucok banget ya Seperti ini pokoknya contohnya kurang lebihnya Dan selanjutnya produk yang aku bilang Seperti yang tadi itu Kok aku dikirimin produk yang tidak sesuai dengan aku pesan Aku juga udah curiga kenapa aku cuman pesan Empat pasang bulu mata kok yang dateng tuh paketannya gede banget gitu ya Dan ternyata apa guys Ini dia bulu matanya aku dikirimin sebanyak ini Bener-bener banyak banget Padahal aku tuh pesan ada bulu mata Yang bentuknya itu seperti yang ada di gambar ini ya guys ya Nanti aku kasih disini Padahal seperti itu Dan itu tuh lumayan emang susah sih bulu matanya dicari Karena kalau di Shopee juga aku kayak gak menemukan bulu mata yang modelnya seperti itu Dan akhirnya di Lazada aku menemukan yang itu kok unik ya Ada permatanya gitu kan Ya akhirnya dari situ lah aku membeli gitu Tapi ternyata gak dikirim Ya itu malah aku dikirimin Ini bulu mata banyak banget Gak tau ada berapa peaches Sepertinya 1, 2, 3, 4, 5 Ada 10 peaches guys isinya Bulu matanya Padahal sebenernya bulu mata unik yang aku pesan itu Harganya cuman Rp21.500 Tapi aku gak tau ini bulu matanya itu harganya berapa ya Nih ada segini Kalau misalnya ini harganya sekitar berapa ribu ya Mungkin sesuai dengan harganya ya Seperti bulu mata tadi Tapi langsung aja coba kita pake Apakah dia bener-bener bagus juga si bulu matanya Jadi inilah dia bentuk bulu matanya Sebenernya ini bagus sih guys Bulu matanya bentuknya Terus habis itu dia kayak bulu mata yang Sepertinya keliatan natural Dan ini kalau misalnya mau dicetar Itu bisa di double Tapi ini bulu matanya sintetis ya guys Jadi inilah dia hasil bulu matanya Tuh kan seperti yang aku sudah bilang Dia itu terlihat natural Dan ternyata bagus sih guys Karena ini pengirimannya tidak sesuai Nanti aku bakalan konfirmasi ke online shopnya Aku gak tau kalau misalnya jadi aku itu beruntung atau tidak Tapi nanti aku bakalan konfirmasi ke online shopnya Itu bagusnya gimana Tapi sepertinya aku tidak akan meminta barang yang aku pesan sih Nanti misalnya ini harganya lebih Aku bakalan transferin aja Untuk sisanya kurangnya berapa Karena kasihan juga kalau misalnya ini harganya mahal ya kan Karena dia itu ngirimnya banyak banget gitu Nanti aku bakalan konfirmasi ke online shopnya Ini dia hasilnya Itu seperti ini Dia keliatan natural banget Karena gak terlalu panjang Dan aku suka banget sama bulu mata seperti ini sih sebenernya Ya dia hasilnya seperti ini Gimana guys menurut kalian Apakah cucok? Apakah aku harus mengembalikan bulu mata ini? Atau aku ambil aja? Menurut kalian gimana? Oke segini dulu konten pepes untuk kali ini Jangan lupa untuk kalian like video ini Lalu subscribe juga channel youtube Ayu Fajar Biar aku bisa 1 juta subscriber Dan jangan lupa juga kalian komen di bawah Kalau misalnya kalian mau request video apapun Jangan lupa share video ini Ke teman kerabat Siapapun teman-teman kalian Yang mungkin akan terhibur dengan video aku Terima kasih ya guys Terima kasih yang saya lalu support Bye bye see you di next video Love you Sampai jumpa